TNI Angkatan Laut Koarmada II menggelar serbuan 8.000 vaksin COVID-19 dengan sasaran santri dan warga sekitar Pondok Pesantren Ngalah di Kabupaten Pasuruan. Serbuan vaksinasi yang dilakukan TNI AL Koarmada II berlangsung di dalam aula Pondok Pesantren Ngalah dengan melibatkan sedikitnya 200 tenaga kesehatan. Pangko Armada II Laksda Iwan Ismurwanto mengatakan TNI AL bersama dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan melangsungkan vaksinasi agar secepatnya membantu tercapai nyahat imuniti atau kekebalan komunal di Indonesia. Selain itu, serbuan vaksinasi ini juga dilakukan untuk mendukung program percepatan vaksinasi COVID-19 dan dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-76. Alhamdulillah disini dibawah pimpinan Pesantren Ngalah di Kabupaten Pasuruan ini 8.000 target, insya Allah kita bisa disangka di sini. Kemudian insya Allah di depan untuk yang target kedua atau vaksinasi kedua, kami mau diingatkan jika kami bisa datang kembali lagi untuk bisa mengasarkan vaksinasi yang di luar. Kemudian nanti juga Pak Bukati, kalau misalnya ada perkurangan ke depan, kami diundang lagi untuk bisa datang ke sini, insya Allah kami bisa membawa vaksinasi untuk masyarakat di Pasuruan ini.